om tau dari mana dari youtube? aku udah lama nonton kok bisa tiba-tiba nawarin? dengan diesel kan? oh karena kita main diesel sih ya, jadi diesel ngeri nawarin ya sebenernya aku di medan, jadi udah seling liat kenapa baru mobil 2 tahun, kilomata 2016 ribu dijual? thank you om tuh 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 ambil istri, tuh lagi ambil tuh tuh udah tuh tuh, bisa yang matang mobil om seneng om, kalo kita beli mobil sama orang yang bener-bener sayang sama mobil itu gini om saya nyari-nyari, nyari-nyari, nyari-nyari my friend welcome back to Ben Spencer Hockey Channel hari ini jam 8 sebenernya gua sampe sini udah jam 7, nggak ya om? gua bangunin dulu tadi tanggal lapar lah jadi kita ada berburu mobil, 3 mobil Fortuner, Alphard, Innova gile kerja 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 kerjanya semangat banget ya mobil udah kosong om stok mobil udah kosong karena butuh mobil yang seger-seger lagi om cuma susah om, kemarin gua di php 3 mobil juga tuh orang mau kerja, disuruh makan kerja dulu deh, kerja dulu ah, suka pencitraan kerja 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 jadi belakangan ini kayaknya lagi mikir dong ga ada suaranya lagi deketin cewe, namanya Dewi apaan lu cewe, ga ada gila lu jangan, jangan gua lagi bantuin om Nimas, bulan ini baru tiga dia ngevlog tapi om Nimas kan menang slot kemarin iya, boleh ya Tia? boleh iya 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 gua kemaren mau ngomong ga enak nah iya, kita kan jadi pengen main kan jadi buat istri om Nimas, kenapa om Nimas jarang pulang padahal bikin vlog cuma tempatnya itu alasannya Zius aku mau jalan dengan ditungguin Pak Joko ditungguin sama orangnya nggak enak iya om di bas disuruh bangun pagi Pak Joko mau ikut nggak? siapa aja ken yang jalan nih Pak Joko ikut aja ya Pak Joko ikut ya Pak Joko oh nggak bisa ya oh ya udah ini kita ada CR-V 2013 Prestige nih om warnanya lucu nih om coklat ya kilometer 150 ribu kalau untuk ukuran mobil 2013 normal normal pemakaian kaki-kaki nggak ada bunyi interior rapi tangan pertama dari baru ini ada Pajero 2020 naiknya 19 ribu sampai pampernya original kilopetnya 40 ribu platnya Bandung om tapi Pak Joko lagi kerja mau lihat Pak Joko kerja nggak tuh kerjanya ngapain sih? kerjanya ya diakjatan kerja aja pura-pura kerja aja Pak Joko Pak Joko coba siapa dulu dong udah lama nggak nggak nge-vlog Pak Joko nggak eh kamu udah bentar nih naruh ini dulu itu apa? bentar lupa lagi ini barang senteng ini habis kan setelah kita kan habis habis ini udah nggak mau kerja lagi om hahaha 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 mau gua rekrut dari sopir gua dia satu orang lagi kali ya buat lihat mobil itu lagi ya siapa yang bisa nyetir ya? rohim ya ikut ya rohim ya rohim ya ayo Teng apa? udah sendiri aja ayo Teng hahaha nggak gua mau ngajakin depo hahaha nggak boleh percuma kalah hahaha mana ya om ya? udah gitu udah bentar kita jalan lagi om baru juga jalan belum lima menit anjir hahaha lu lagi butuh lu mau bikin dua ini ya? dua lima kalo bisa dua apa namanya? dua jadi dibikin dua part ya dua part ya jadi lu pinter juga ya hahaha dilama-lamain ya kan mana ada hahaha jadi ini judulnya berburu mobil part 1 hahaha jangan kayak waktu itu om ya udah dateng jauh-jauh harganya berubah berarti nggak dikasih sama istrinya iya cakit hati ya jadi gimana Ken? sebelum kita jalan tuh apa yang harusnya lu make sure? apa? yang harusnya lu perhatikan apa? duit om ada nggak duitnya? duit kitanya? iya dipastikan saldo anda cukup kadang-kadang ada orang nawar ternyata saldo nya nggak cukup tapi bisa ketebak nggak sih? ini orang mobilnya berarti nggak kebetulan kebetulan kalau yang kita lihat pertama ini pagi-pagi itu penonton Youtubenya si Ben oh jadi iya kebetulan kemarin kan sibuk terus tuh mobil masih dipakai nah kemarin tuh gua udah suruh orang lihat mobilnya di rumah sakit pas istrinya lagi cek up kandungan kan jadi dia sekalian lihat sekilas aja si Verli nanti sekarang kita cek ulang lagi cek dua kali gitu lihat sekali lagi bayar gitu orangnya mau ganti Toyota Cross om eh Toyota Cross apa? Yaris Cross ya? gua lupa deh pokoknya hybrid ya kayaknya ya mungkin kan mau lahirin om ya kan? hadiah om hadiah buat istri om sama kayak lu om lu kan juga suka ngasih hadiah tabung gas 3 kg ini mamah ini ini hari ini kita bawa dua orang Mr. Rohim sama Mr. Ferli iya jadi kemungkinan lihat tiga mobil tapi yang satu belum tahu nih mau dia kayaknya mau ke Eurohouse sendiri langsung nah yang satu lagi di daerah kelapa gading terus sekalian nanti gua pulang mulat di daerah kelapa gading iya sekalian pamit loh sama kita orang ya jadi dibutuhkan kameramen dan editor buat Eurohouse karena pokoknya wajib umurnya di bawah 35 tahun karena kalo di atas 35 tahun banyak kepentingannya jadi alasan anak sakit alasan alasan darah tinggi iya kan tuh som kalo masih muda kan umur 20an gitu kan gak ada beban enggak enggak kalo umur 20an itu gua masih jiwanya masih bertarung om kalo lu kan antara menyerah dan bertarung kan udah banyak makan asam garam gitu kalo lu itu udah kepinteran bos drama-dramanya tuh bos dibacain drama-drama aduh anak gua pengen makan sate kambing nih iya anak gua pengen ke ancol nih aduh iya aduh istri gua kasihan nih John di rumah mulu iya iya kenapa di rumah mulu kenapa luar rumah kan kenapa lakinya kerja ya iya lakinya kerja kenapa gak ditemenin ya kan gitu lah jadi kalo diusahain yang belum punya belum berkeluarga karena kalo udah berkeluarga banyak kepentingannya om capek baru lahir itu bagus kan baru lahir baru bisa jalan gitu oh iya 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 kalo bisa yang baru bisa mencet kamera on doang iya jadi murah iya ini kemahalan nih videografernya ga nutup ga nutup anjay ini berapa bulan eh bulan ini udah daily vlog udah berapa kali ga nutup bos hehehe oh iya satu lagi kalo lu beli mobil pastikan pada saat lu transaksi itu yang di transfer itu ada di depan muka maksudnya yang lagi ketemu misalkan iya boleh kalo misalkan dia transfernya bukan ke rekening dia yang kita ketemu lu boleh videoin terus lu bilang pak ini saya pembayaran mobil apa saya transfer ke rekening ini dibaca nomor rekeningnya bener apa engga kalo dia udah iya silahkan transfer gitu jadi jangan kalo misalkan orang yang gak ada disitu di lokasi jangan di transfer dulu konfirmasi dulu ke orang yang ada di lokasi gitu misalkan kalo perlu direkam juga iya rekam itu buat pegangan om iya jadi buat bukti kita jadi kalo memang kan misalnya nih BBKB udah di dia nih misalnya driver ya iya kita kan kadang-kadang kalo ketemu orang-orang yang mungkin sibuk ketemukan driver kan kan ga mungkin dong transfernya ke driver dong pasti transfernya ke bosnya kan iya nah itu gapapa tapi di videoin dipastikan dulu ke driver tersebut nomor rekeningnya udah bener kalo memang udah bener kita liat dulu BPKB dipake ngomor dia apa engga iya kalo BPKB dipake ngomor dia udah di depan mata begitu transfer kalo bisa BPKB udah di tangan kita gitu nanti sambil kita kasih bukti transfernya iya gitu soalnya penipuan lagi banyak om kemarin juga gua juga hampir gitu om harga murah nih harga miring kan mobil bagus kan terus dia bilang oh tapi jam ini yang lagi ada jalan nih mau liat nih jadi kita kayak dipancing buat kita tuh kayak wah keburu-buru nih om banget kalo kita buru-buru nafsu gitu kan jadi kayak kita udah ga kepikir panjang kan oh gitu jadi dia mancing kita om kalo dia bilang bro lu berani ga DP kalo biar mobilnya ga lewat dia ga mungkin ngomong gitu om karena kalo dia minta DP kita langsung kepikiran wah ini janjian gua ditipu nih tapi dia mancingnya gitu jadi kayak seakan-akan biar kita tuh yang ngomong gua DP deh bro gitu padahal mah sebenernya mobilnya ga ada oh gitu biasa itu main psikologi ya apa sih? kayak lu kemarin kan lu kena scam kan ha? scamnya mana? iya lu lagi video call sama cewek kan ternyata lu di videonya terus lu di ancam-ancam ini gua katanya nih iya lu lagi video call ya kan setengah cam sama cewek ternyata lu lagi direkam juga gimana? gimana? ga gitu ya gua kira lu kemarin kena scam gitu om lu liakin? ha? lu liak? engga gua mah gua mah gua mah kalo nonton nonton aja lu ga nonton cerita itu engga engga lagi rame lagi rame yang kemarin katanya orang-orang luar yang ditangkep-tankepin kayak gara scam gitu gua mah di ancam apanya om eh gua pernah mus kalo di ancam om serius lah tapi waktu gua masih belum di euro house dulang ini saya berani ngancam lu dia iya terus tapi ini dia pake dia video call gua om iya ga lama dia video call gua iya pake seragam polisi anjir iya gua rasanya bong-bongan dia pake seragam gitu ini saya kirim ke saya udah tau istri kamu namanya siapa disebutin nama bini gua bener terus dia bilang saya kirim ya foto kamu saya kirim ke istri kamu terus gua bilang pak sekalian kalo kirim ke dia peserin pak suruh balik gua gituin kan dia gatau bini gua udah ga ada dia mau ngadalin gua bos mungkin dia get kontak gua kali kan suami siapa suami siapa pinter om sekarang om tapi kalo bini masih ada kan lu panik om iya jadi tiba-tiba kayak kemarin ada panggilan ga dikenal tapi video call om begitu lu angkat cewek anjir oh gitu lah gua pernah dulu sekalian tuh tapi gua ga takut hehehe dia gatau udah deket nih om ini titiknya udah pas nih udah tapi gatau rumahnya kayaknya deket sini deh maksudnya belum yang ini belum depan rumahnya cuman titiknya udah disini itu tuh lagi tapi om dari cintik jantung dong aduh iya kayaknya om jo ha? jo kayaknya ini ijo dong namanya kayaknya ini jo juga oh jo aja oh berarti kalau ini jo kalau ini kenny jo itu jo om jo oh ini om ya iya nah ini memang kemarin tuh kenapa ini kena oh ini kena kotoran burung emm udah pake keluar udah reno kemarin emm emm udah udah gapapa lah ngomongnya masih yori ya masih kemarin lu bawa mic cuma satu bawa banyak kenapa gak dikasih aja sih omnya tuh om ini om tua eh? om tua di kembangan om wah jauh kembangan eh saya izin ngambil gambar om iya soalnya ini konten kurang jadi mendingan kalau saya sih mendingan ambil hybrid iya soalnya kayaknya ditawarin yang gak hybrid gak ada yang mau beli iya ganti dari subscriber mau jual dia bukan yang hybrid kan saya tawar-tawarin ke temen-temen gak ada yang mau ambil iya kan teknologinya juga kan sekarang sekarang lagi musim hybrid lah orang pada ke hybrid kalau gak tanggung dulu kan saya nangkap pohon ngapain nih apa nih oh kena getahnya om ya iya ada ke lawar gitu-gitu oh iya kalau buahnya gua apa? salu kecil banyak banget jadi ke lawar tuh makan perangkat mobil ini jadi jadi ini sempet parkir di gua dulu sakit apa? ngelupas om catnya sayang bosong gak apa-apa gak apa-apa cuman sayang aja iya lo belum sempet bersihin nih ini catnya full ori nih om full ori iya iya oh ini om interior om kilometer nya baru 16 ribu tuh tapi memang karena taruh di luar jadi kena kotoran ke lawar untung gak ada om dimas di atas apa kita kena kotoran om dimas ini interior ada brown 2021 om udah di udah di ini gimana? udah ditanya ke eca udah udah nah jadi kalau buat perbandingan dulu sih om iya stop so far sih masih ori lah belum pernah iya masih ori pertamanya rempet ini cuma ini sekali hmm iya tapi mendingan mendingan kayak gini om banyak orinya om dibanding sol-sol iya semuanya pemakaian ya nih om kayak gini mah ngajar lah gimana pas bapak bawa jadi serempet iya om lumayan ban nya masih 2021 masih bawaan ban serap juga gak pernah turun jadi ganti hybrid semua nih lagi dipertimbangkan om tau dari mana dari youtube udah lama nonton kok bisa tiba-tiba nawarin kayak diesel kan oh karena kita main diesel sih jadi iseng-iseng nawarin sebenernya aku di medan jadi udah seling liat oh iya udah discuss ya udah mau lepas tuh dia sore mau berangkat ya oh sore ini balik keku sore ini medan nah itu mobil buat disini apa disini disini semua si om jo ganti hybrid kalau udah 2 ribu bingung pak udah setiap udah baca berapa jalan dipake iya jalan dipake 16 ribu dikit sih om itu 1 2 2 tahun ini ini iya ini cuman di ini doang ya cuma sayangnya taruh di luar jadi gini hmm sempet kita berapa lama dua bulan dalam kalau luar enggak sih om enggak 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 udah tadi sih om jo nya udah bilang titiknya enggak pas jadi sekitar situ aja pas nih tadi bentia di itu iya segerat noi then enggak dan lalui then jo lalui lalui selamat menikmati ini bekas-bekasnya atas nama nanti saya boleh minta foto KTP ya buat ini aman-aman buat nanti kan butuh-butuhin kan ini serep serep 3 terus ini ini protera ini sudah sudah anti karat di tempat protera di tempat protera di tempat pembelian juga ada ini kan Innova ini sebenarnya mobil favorit lah buat kerja orang Jakarta kenapa baru mobil 2 tahun kilomatan baru 16 ribu dijual ada apa nih justru karena jalan kepake terus karena juga banyakan jadi 2 orang orang tua yang bakal pake atau ada dinas ke luar kota udah jadi oh karena terlalu gede juga ya iya orang tua juga yaudah deh saya pikir karena pake dex mulu memang selalu dex mulu kayak gitu naik akhir pertimbangan yaudah deh jadi ini ada rencana mau ganti mobil apa ambil cross ya yaris cross atau lagi mobil hybrid lebih efisien lah lebih irit sih ya terus lebih kecil juga ya jadi ambil 2 lagi dipertimbangkan wih mantep siom jadi inovnya dijual langsung ambil 2 mobil baru ini tapi mobil standar om? ga pernah dipapain remap pun ga? di map ga pemakaian standar lah kok bisa nantani ROAS ya biasa kalo udah nantani ROAS tuh ada paling ga? remap udah pengen udah gatel semuanya udah gatel ya cuma aduh kena istri lagi hamil ntar tahan lo oh tahan lo di sini di Jakarta? apa di Medan? oh iya udah om jo thank you om jo iyalah eh eh tadi bokapnya juga gaul nanti lo si tom iya ada kok iya ntar ada enak nih oke sih om mobil semua ga jodoh sama pemilik barunya ya kalo jadi pemiliknya dokter ya om ya? iya pemilik dokter selalu pake dex mobil standar full ori minusnya kap mesin ada bekas kotoran kelawan cuman catnya ori jadi kalo memang kalo kita sih sebenernya gini om sebenernya kalo anti di repain repain gitu ya cuman kan enaknya kan kalo kita jual nih om kondisi begini tapi kita bisa repainin jadi kayak kemana saya jual VNT juga gitu om banyak banyak minusnya dan dan nya cuman begitu diliat sama pembelinya yaudah mas yang di cat ini dia milih tapi kita catin gitu jadi om udah liat gambarnya belum? eh kasih gambarnya belum? nyangka mesin jadi kurang lebih minusnya cuman itu doang sampai sebelah sini nih udah selebihnya mobil kayak baru ya om ya aman sih mesin aja om lu ambil detail mesin ya om iya masih kayak baru wanginya masih kayak oke lah om jadi deal ya oke thank you ya thank you banget jadi mobilnya udah masuk stok gyros om makasih banyak om sukses ya ya amin amin nanti kalo ada mobil baru pinjam om buat review om katanya mau beli yaris baru katanya ya udah om saya pamit ya makasih banyak om thank you om jo makasih kasih banyak om kita cobain kan kita coba jalan kita dapet mobil yang super aduh ini om cakep banget lu harus ambil detail ya cuman minusnya itu karena ditaruh di bawah pohon tuh pohonnya waktu dia lagi renov kena kotoran ke lawar sama kayak mobil gua itu om om ambil game om makasih banyak thank you om terserah terserah ambil istri itu lagi ambil tuh udah tuh disayang banget mobilnya om gapapa entah kan dapet mobil baru ya seneng om kalo kita beli mobil sama orang yang bener-bener bersayang sama mobil tuh gini om punya bond iya biarpun ini benda mati cuman kan dirawat om dia bilang saya dari baru gak pernah pake bio dia sama pake dex terus servicenya record di auto 2000 pramuka sama apa ya ya ini bener-bener mobil gak pernah pake om kilometer 16.818 mungkin sampe eurohost sampe ntar tekanan pemiliknya mungkin 17.000 kali ya mungkin dipake dulu sama Ben ya kan ini kangen kalian naik diesel tiap hari naik stargazer udah bener-bener kayak baru om eh gak tau kenapa ya gue gak ngerti ya cuman kata Ben Innova yang generasi ini yang fast lift yang diatas 2021 itu kayak ada bedanya sama yang model-model lama lebih naiknya lebih enak kita ada panggilan om bentar kalau bangun pagi itu rezekinya ada aja om kita lihat satu lagi mobil km 70.000 VRZ darah mana nih gak tau ya kita coba liat gas aja ya gas aja jadi bikin dua dong jadi yang untuk Innova tunggu nanti stocknya di IGnya Eurohouse atau memang di Youtubenya juga kayaknya gak lama ini kita jual kondisi ini udah kayak baru kok cuma dibersih-bersihin doang tapi minusnya di kap mesin nanti kalau memang cocok sama unitnya kita rapiin kap mesinnya yang penting udah tau dulu mobil ini memang kenapa dicet kap mesinnya karena ada kotor apa bekas kotoran kelelawar jadi ngotok catnya seenggaknya pembelinya udah tau dulu sebelum dicet atau alasan kap mesin dicet kenapa oke itu aja em ya oke mau vlog keduanya pengen berburu VRZ sekarang terima kasih John